Intro Guys, kembali lagi bersama saya Ronald Tohany Sore ini guys, ini permintaan dari editor Bos, tokoh nge-review yang ini dong bos Kenapa yang ini? Yaudah, saya review Sebelumnya jangan lupa kamu share Dan kamu subscribe channel ini Eh pas, magazine nya disini Oke Sekarang kita langsung aja Ini namanya senapan custom guys Senapan custom, ini spesial buat saya mengurangi hama Spesial untuk saya mengurangi hama Kenapa? Karena kalau kayak di kampung-kampung itu Mereka itu kekurangan senapan yang balik Senapan yang bagus Alat pembunuh hama yang efektif Kenapa? Karena Kayak di seketi aja dulu saya suka berburu disana Satu pohon kelapa itu namanya tandonya aja bisa sampai 4 biji Jadi gimana warga mau ke bagian kelapa Ke bagian manggis Ataupun buah-buah yang lain Karena hamanya begitu banyak Itu baru bicara tando Tando itu seperti tupa yang bisa terbang-terbang Belum lagi ada yang namanya biawak lah dan lain-lain Jadi ayam pun dimakan biawak Jadi kalau kita berburu Apa? Apa? Om Rona berburu dulu tuh Wah itu seru banget guys Om Itu om Biawak yang disuka Makanin ayam saya ada om Ya tembak biawak Tembak kelelawar Alah udah lah Jadi pulang ada bawa kelelawar Bawa biawak Bawa pelinci hutan Bawa macem-macem Kadang ada babi ya tergantung Jadi Oke Kita akan bahas Ini senapan saya yang khusus berburu Oke kita mulai aja ya Nah ini adalah senapan custom guys Ini senapan custom Saya punya magazinenya 2 Ini magazinenya 2 Jadi satu magazine ini 10 round Eh Ya 10 ya 10 round Jadi Ini Kalau ditaruh ini begini Nah ditaruh gini Begini Ini masuk gini ya Bener gak saya ini? Kebalik gak? Apa gini ya? Nah Gini Ya kira-kira gitulah Saya gak mau masukin pelurunya Karena pelurunya itu sedikit berbahaya Biarpun Ini kan Kalibernya 4,5 ya Jadi Gak ada masalah Jadi Kenapa ini saya pakai untuk bergurung? Karena ini Gak ada besinya Jadi cucinya pakai Rhinso Ini tabungnya dari Duralium Larasnya LWB Lotar Walter Stainless Ini larasnya stainless Dan Saya pakai perdam guys Kenapa pakai perdam? Karena Saat kita berburu Kalau kita sampai Budak Itu Binatang kabur semua Jadi kita butuh perdam Supaya apa? Gak ada suaranya Jadi kalau Saat kita tembak Cuman Cuman bunyi pera aja Tung Tung Dan mungkin Waktu tulang ketembak dengan Apa namanya? Dengan Peluru Kan pecah gitu kan? Nah ini tinggal Tuh Jadi tinggal Cuman bunyi pera aja Tuh Dan ini Begitu kamu sudah kokang Kamu sudah gini Kamu mau cancel Kamu bisa pakai gini Ini kamu tarik Ini kamu cancel Tuh Tuh Ini bisa buat Nembak juga Tuh Jadi ada dua Jadi kalau kamu Gak mau pakai yang gini Kamu bisa pakai yang Kecil Jadi kalau saat Mau cepat Misalkan mau cepat nih Mau cepat Nah belum pernah Kalau kita bisa pakai ini kan Ini kan Sedikit lebih repot ya Kalau pakai yang ini kan Tinggal gini aja Tinggal set 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 Kita Biayanya berapa om? Bikin begini Saya gak tau sekarang ya Karena ini speknya Emang khusus Sudah untuk berburu Dengan dua magazin Ini pun sudah kamu semua Saya gak tau sekarang Dulu Kurang lebih belasan tahun yang lalu Saya bikin ini 15 juta Gak tau sekarang 15 juta Waktu itu Mungkin sekarang X-Max baru kali ya Mungkin Bisa kurang Bisa lebih Saya gak tau Tapi ini adalah Salah satu Setapan Kesayangan saya Untuk berburu Kenapa? Nyemplung lumpur Apa? Wah kita Kalau udah berburu guys Di sawah Udah Oke semua Nah ini semua Udah Duralium semua Ini dulu saya mau kakek emas Tapi Belum kesampaian Udah Temennya udah pada pensiun Jadi saya rasa itu aja Om editor Gimana? Oke ya Nah ini Ini yang saya suka nih Ini namanya Groovetech Jadi saat kamu bawa Dia seperti elasis tuh Padahal udah belasan tahun loh guys Tuh Jadi saat dia Kita bawa Di selempang gitu Saat dia kita bawa kayak gini Kayak gini Sekarang dibawa kayak gini nih Itu dia akan Apa? Ada Suspensinya ya Jadi gak 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 kerasa berat Itu juga Aduh Karena ini lumayan berat guys Saya rasa itu aja Om editor Dan teman-teman Shooter Dimanapun berada Semoga bermanfaat Dan Jangan sampai kena tipu ya Karena apa? Karena Nomor satu dari senapan Itu adalah Laras Jadi laras ini jantungnya nih Laras itu yang nentuin Apa? Tembakan itu Tepat pada sasaran Jadi kalau larasnya abal-abal Tembakannya kemana-mana Otomatis buruan yang gak kena Jadi kamu sembel nanti Tapi kalau tiap nembak kena kan Seneng kita Apalagi Ingat Bahwa Tadi juga saya bilang sama Editor saya ya Bahwa Kita kayaknya Sebagai pemburu itu Rada Haram Untuk Tidak memakan Apa yang kita buru Jadi Kalau mau baik Kamu Tembak Kamu makan Jadi kalau kamu Tembak Kamu gak makan Itu kayaknya kurang gitu baik Mungkin bisa kamu kasih ke orang lain yang lebih ber Membutuhkan juga boleh lah Ya Saya rasa itu aja Sampai jumpa di channel saya selanjutnya Seperti biasa Untuk terus berjuang Terus berusaha Jadi diri sendiri Jangan pernah jadi orang lain Jangan iri Jangan jahat Sampai apa yang kita cita-citakan Kita bisa raih Sampai jumpa di channel saya selanjutnya Terima kasih Ini gangguan Anak saya guys Jadi saya gak bisa marah Aduh 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 Terima kasih.